Seorang pria di Kabupaten Kudus ini terbilang cukup sukses menekuni usaha produksi kopi Muria. Awalnya adalah seorang tukang ojek yang akhirnya panting setir menjadi penjual kopi khas Kudus. Pria tersebut adalah Muhammad Ridho warga RT4 RW3 Desa Cholo, Kecematan Dawe. Ridho sedang memilih biji kopi yang akan diolah. Setelah memilah biji kopi, lalu memasaknya hingga mengemas dan siap untuk dijual. Ridho mengaku awalnya adalah seorang tukang ojek di kawasan kompleks Makam Sunan Muria. Karena pandemi corona, dirinya lalu beralih dari tukang ojek kemudian merintis usaha produksi kopi Muria. Ridho lantas mengikuti berbagai pelatihan menjadi produsen kopi. Mulai dari berkebun, pengolahan, sangre, sampai menjadi produk. Ridho memproduksi dua produk yaitu berupa bubuk dan bentuk roseband. Lalu Ridho yang belum berkeluarga ini membuat label dengan nama yang berasal dari nama ibunya Zainab. Produk kopinya diberi nama Zainab. Dalam musim corona dan kebetulan ojek saya itu sistemnya kotak, jadi pas waktu itu kotaknya juga mau habis. Nah itu, terus akhirnya saya berpikir, habis ini saya mau ngapain, mau ngapain, mau kerja apa, mau apa. Setelah kotaknya habis ini, nah terus aku ikut di AC temen, ikut ke pelatihan-pelatihan di bidang perkopian. Nah, terus saya juga mengikuti aja, terus waktu saya mengikuti situ, saya belum tertarik, belum ada tertarikan sama sekali. Kujuan saya kan diajak kesini, 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 piknik, duluan, piknik, duluan, piknik, duluan, hiburan, rap kasing gitu kan. Nah, terus lama-lama kok jadi tertarik, kok seneng. Harga yang dipatok bervariasi mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp330.000. Paling mahal merupakan produk uain dan lanang, sedangkan paling murah berupa kopi campuran. Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV